Terima kasih. Sama kakak. Hal apa yang udah kakak lupain? Hal apa yang udah kakak lupain? Kamu gak pernah bilang, gak pernah sampein. Satu lagi. Yang sabar selama ini dedekan kakak. Yang sabar selama ini dedekan kakak. Masya Allah, Alhamdulillah. Cara pengajiannya juga berjalan dengan lancar. Tadi juga gak ada halangan. Jadi sih dedekan ya, karena gimana ya namanya mau jadi istri. Terus dedekan campur aduk antara seneng gitu pokoknya. Gitu deh, pokoknya jadi satu. Seneng dedekan sama... Pokoknya gitu deh campur aduk, gak tau tepuk gue kalau orang Sunda bilang. Tapi dia udah rasa sih kayaknya si kakak juga dedekan nih. Gugut juga. Dan bagi gue ya, gue sendiri pribadi bukan dipekal orang yang suka dengerin apa. Ngomongin orang sebenernya. Insya Allah, kalian bisa juga ngomongin gue. Gue akan komitmen. Gak akan ragu dengan hubungan yang sekarang gue jalanin. Dan gak karena tuh orang-orang yang bisa pengaruhin gue. Dalam segi apapun, dalam hal apapun. Iya, gue mau minta penampat lo nih. Terus lagi kan gue ada hajatan besar. Ya kan? Ya, pasti waktu gue main sama kalian berkurang. Ya, kemarin kan kita juga sempet bahas gini-ginian, Bi. Tanya juga kan sama lo. Lo, ya, ya, lo udah bener-bener bener gak? Karena ya, lo tau sendiri. Banyak bahas temen-temen kita yang udah nikah. Ya, 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 susah kemana-mana, ngapa-ngapain. Terus, kerjaannya juga. Ya, misalnya gue udah kerjaan ini, terus udah siapa? Kalau mau nong-nong sama temen juga pasti pengirin di sini di rumah. Gitu-gitu kan. Nah, udah mantep belum hati lo tuh gimana? Ya kan? Gue udah mantep. Cuma, 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 coba, coba pengaruhin gue nih. Gue gak mau pengaruh ini, gue cuman ngerti pandangan. Gue cuman, ya, gue gak mau aja lo kecewain, Dede. Lo harus mantepin dulu, lo kayak gimana. Ya juga ya, ada bener-bener juga sih, Aris, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, kakak mana? Tuh, tung, 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 tung. Bagi video gue bahas soal pernikahan, Dede tiba-tiba datuk tuh, nong-ung tuh. Kakak! Hmm. Kok belum jalan? Di jari tangannya itu kosong melombong. Tau gak sih, kosong. Gak ada itu cincinnya. Padahal itu cincin sangat berharga. Terus punya cerita, pesakral juga. Gimana sih, kalau kita ngasih sesuatu sama pasangan kita? Terus barang itu gak dipakai? Apa yang kalian rasain? Bisa, kan? Ya, sih, 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 ya, kakak. Enggak. Dede bisa sendiri. Dede masuk-masukin tuh nasi sama lauknya. Aina. Ini piring. Aina. Piring dulu ini. Aina. Aina mana? Aina. Aina. Angkam ya? Nih, bukannya kakak. Oke, siap. Siap. Udah, yuk. Kakak-kakak ini mobil. Yaudah dulu. Nau sih kamu ke kamar. Bagaimana duluan? Udah, ya. Eh, bos, macet. Tau gue macet. Cicilan gue juga macet, nih. Yaudah, yuk. Yaudah, yuk duluan. Bisa mandirin. Kamu mau ke kamar mandi dulu. Marah, marah. Aku ikut, kan? Kamu mandi. Yaudah, yaudah. Kamu mau ke kamar, kamu. Iya, sana cepet, nanti. Iya, iya. Dede sebenarnya gak kebelet sih. Gak kebelet, Dede pengen tipis. Tapi saking gondoknya, saking keselnya. Dede pengen rasanya jojo rawakan. Dede pengen teriak, sekenceng-kencengnya. Ngapain? Cepetan, nanti kakak telat lagi. Ngapain, itu? Dede tau telat. Tengka. Tengka. Tengka, 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 tengka. Tengka, tengka, tengka. Tengka, tengka, tengka. Kakak baru keinget sesuatu. Lupa tadinya. Nih, bentar ya, bentar. Keinget apaan? Yaudah, cepetan. Ingin, ternyata. Tengka, tengka. Iya, iya. Tengka, tengka. Tengka, tengka, tengka. Dia, pas mau masuk mobil, dia, langsung inget. Sama hal yang dia lupain. Oh, dia. Tengka, tungguin aja. Sayang. Nih. Ternyata yang dia ingat, dia lupa bawa sepatu. Sepatu yang dia ingat itu sepatu yang dikasih sama Haris, apakah Dede gak bikin gondong, bikin Dede kesel, rungsing, makin bercampur agung gitu rasanya. Kok makanya berubah? Sepatunya? Apakah dikasih Haris ya? Apakah ini pemberian Haris makanya dia ngambek? Kalau kita aja mau ngobrol, nanyain, orang udah ngomong, main helper mulu. Cepetan sama siapa tuh? Gue tau, mungkin gue lagi sibuk cacetan ketika dia dateng, nafas di mobil gue pengen memperbaiki apa yang menurut gue lagi gak baik, dia malah cacetan terus. Mantan masih komunikasi sama mantan, bertukar kabar sama mantan. Siapa yang suka ngabarin sama mantan? Siapa yang suka ngabarin sama mantan? Yang suka kabar-kabaran sama mantan, cacetan sama mantan, berhubungan baik sama mantan, ngelike foto mantan, follow-followan juga enggak. Kalian tahu kan? Jadi itu follow-followan sama mantan aja enggak. Aduh, boro-boro nih mau cacet-cacet sama tuh mantan. Dia so-soan pakai bas-bas mantan dede yang suka ngelike foto mantan itu dia. Dia bilang, gue pelupa coba. Semua hal dalam diri dia gue inget. Man seri gue, gue inget. Tanggal pertemuan kita, gue inget. Dia pakai baju apa pas gue pertama kali ketemu sama dia, gue inget. Makanan kesukaan dia, gue inget. Hal yang dia suka, gue inget. Hal yang dia pengen juga, gue inget. Gue lupa apa coba? Lagian dede itu kan enggak apa-apa. Enggak masalah kalau misalkan dede ngecek-ngecek WO, fitting baju dan lain sebagainya, nyiapin pernikahan itu sendiri. Toh juga sebelum ketemu kakak, dede biasa semuanya sendiri kok. Luar day ini ngecek sendiri, enggak masalah. Gitu doang. Aku mau bantu kok mau kecuali ngecek, Oh gimana ya? Gue sebaik kecuali sebuahhh. Kalau gue tuh bisa. Gue... bisa sedih lagi bisa nonton bagi hubungan gue, tuh harusnya ini kena? Orang mau nonton TV pakai otaknya. Nonton apa sih Pak? Ini yang tipe ya. Bilar sama lesbit ini. Ini Pak, kukau lagi bingung nih. bantuin dong les dia lagi ngambek nih pak gimana papa dulu pas sama ibu pas lagi ngambek itu gimana kalau perempuan itu biasa aja gak ngambek cuasin dulu duduknya deh biasa? biasa lah pak harus dibujuk kan dirayu biar hubungannya baik lagi udah lama-lama dia akan sendiri apa? biasa gitu kadang-kadang gak ada mau belanja iya gak sih di terlalu besar-besarkan itu baru kali ini gue dengerin omongan panjang lebar kagak dia satu mending ngerti ya si pak yaudah kesen ini kalau nonton TV bagaimana si ya jadi gitu ya jadi sebenernya kalau gue tuh minta saran sama bokap gue itu opsi terakhir dalam hidup gue karena gak pernah mau solusi gitu jadi ya gue mending istiqoroh gitu ya gak tuh soalan lah daripada minta pendapat sama bokap gue tuh kalian aja sekarang aja diem aja pak ngomong lah pak masa gak ngomong? kemarin minta pendapat diem maaf lah gue sudah nonton samper kelahinnya orang pak ngomong nih ngomong gak apa pak ini pede aja biasa awal-awal masuk TV menom gitu agak-agak grogi agak nervous tapi lama-lama kita udah-udah terbi lah 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 nah dah Terima kasih.